Sampai akhirnya, tabungan saya habis, saya udah gak bisa berobat, terus komisi-komisi kantor juga udah habis, saya gak bisa kerja lagi. Sampai pada saat itu, saya udah bener-bener ini rahang saya kaku-kaku semua. Saya udah gak bisa ngomong, gitu. Jadi, udah bener-bener Tuhan tuh bikin saya kayaknya, saya kayak mumi, gitu. Terus makin lama itu kan, postur tubuh saya makin membengkak-bengkak sendiri, gitu. Ya, stress banget sih di situ, karena dulu kan saya jaga postur tubuh banget, gitu. Tiba-tiba saya harus seperti itu, dengan keadaan yang gak diketahui nih penyebabnya apa nih sebenarnya, gitu.